Hai 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 Mums, kembali lagi di sesi Curcow ya Mums Jadi kalau banyak teman-teman dan Mami-Mami yang pengen tahu Untuk perkembangan Mami selama hamil kembar Jadi video ini Mami khusus buat untuk kalian semua Nah pada kesempatan hari ini, tanggal 22 Juli 2020 Mami akan update tahap perkembangan hamil kembar Mami di trimester pertama Dan usia kehamilan Mami sudah full 3 bulan Jadi untuk Mums-Mums mungkin yang belum tahu Mami akan flashback sedikit Mami hamil kembar dengan prosedur bayi tabung Yang Mami lakukan pada tanggal 27 Mei 2020 Embryo transfer, Mami memasukkan 2 telur great excellent ke dalam rahi Mami Dan akhirnya di tanggal 10 Juni 2020 Mami mendapatkan kabar gembira dari Dr. Nando bahwa Mami berhasil hamil kembar Jadi dari embryo transfer, 3 hari kemudian Mami tespek Itu tanggal 30 Mei 2020 Mami cek ternyata udah ada garis sama-sama alias positif ya Mums ya Jadi dari sana Mami sudah merasakan berbagai tanda-tanda kehamilan kembar ini Beda banget sama kehamilan pertama dan kedua Mami Apa sih bedanya? Jadi yang paling Mami ingat itu di trimester pertama, di 2 bulan pertama Mami ya Mami full muntah, mual gak berhenti Jadi biasanya Mami kalau hamil tuh gak pernah mual dan muntah ya Maksudnya fine-fine aja Tapi di kehamilan kembar ini Ampun Mual terus Muntah terus Perut gak enak Bahkan Mami yang suka banget sama ikan Di kehamilan kembar ini bisa benci banget sama ikan Cukup ngeliat tuh ikan depan mata Cukup cium bawa ikan Masuk Makan Muntah Jadi bener-bener gak suka banget sama ikan Mau itu ikan salmon, ikan tuna, ikan apapun Mami benci banget pada saat itu 2 bulan full pertama Mami ya Mums ya Lalu Mami juga ngerasa perut tuh gak enak Karena susah makan kan Mums Mual muntah Perutnya enak Gak suka sama makanan tertentu Cium makanan tertentu pun gak suka Beras merah pun gak suka Jadi tuh perut bawaannya tuh gak enak terus gitu Dan Mami ngerasain kram perut itu terus menerus ya Mums ya Dari Mami embryo transfer tanggal 27 Mei 2020 Mami kram tuh Tapi kramnya itu gak berhenti sampai 2 bulan pertama Mums Jadi 2 bulan pertama usia kehamilan Mami Mami kram tiap hari Sehari bisa 10-12 kali lah kram Sekali kram bisa 10-15 menit Dan kramnya lumayan Mums Jadi ya karena kram perut sering banget bikin Mami gak bisa bobo Jadi di kehamilan kembar ini Aduh banyak banget deh ceritanya deh Kehamilan kembar ini nih Mami juga insomnia Biasanya kalau ibu hamil Bobo enak kan Mums ya Mami nih hamil pertama kedua enak banget Bobonya Panjang banget Tapi di kehamilan kembar ini ya ampun Kram perut gak bisa bobo jadinya Terus BAB gak lancar karena kehamilan kembar Entah mungkin karena rahimnya terlalu penuh Khususnya jadi agak pelan turunnya Ujung-ujungnya sembelit kembung BABnya susah bisa gak BAB 3 hari Karena sembelit kembung dan susah BAB Mami juga gak bisa bobo Kalau bisa dihitung frekuensinya Seminggu ada 2-3 kali Mami gak bisa bobo Bener-bener gak bobo Mums Dari malam melek terus sampai pagi Bayangin Terus gak bobo lanjut Mami aktivitas bikin konten dan segala macem Sering juga Mami udah bobo itu kayak tidur ayam Jadi tidurnya kayak gak nyenyak lah Kayak gak enak gitu Perutnya gak enak Kram Sembelit Jadi satu deh Dan entah kenapa juga gak bisa bobo gitu Nah kalau misalnya di trimester pertama Itu di kurang lebih 1 bulan pertama Itu pusingnya lumayan ya mams ya Pusingnya parah banget Jadi kayak seumpama Mami dari bobo tiduran berbaring Mau bangun untuk buang air kecil Karena pada saat Mami hamil kembar Buang air kecilnya tuh frekuensinya lebih banyak ya Dibandingkan kehamilan biasa Itu pas Mami bangun Mami sempet jatuh loh Kayak mau pingsan Mams Bener-bener kepala tuh kayak puter Tujuk keliling Aduh enak banget Pusing banget gitu Detak jantung juga kenceng banget Kayak bener-bener kayak orang mau pingsan Itu Mami rasain di satu bulan pertama Nah Sampai di usia 3 bulan Trimester full pertama ini Untuk mual muntah Itu udah merada ya Mams ya Udah di usia kehamilan jalan mau 3 bulan Itu udah mulai gak ada Bahkan udah gak pernah sih Terus ikan yang Mami udah makan gitu Udah gak benci Jadi udah mulai merada Gejala-gejala yang lebay Yang tadi Mami sebutkan tadi Udah gak terlalu pusing gimana Cuma paling yang masih itu Insom sama susah BAB Itu bener-bener gak ada obatnya Mams Dan perut sekarang sih Mami di trimester pertama Mami naik 3 kilo Jadi total sekarang udah 53 kilo Ini perut Mami sekarang Memang untuk bentuk perut Masih oke ya Mams ya Jadi gak terlalu besar banget Cuma kata dokter Akan mulai membesar Langsung bengkak itu di trimester kedua Dan trimester ketiga Jadi nanti kita update lagi Nah ini mungkin Mams bisa lihat Ini ada foto USG pertama kali Mami Di 10 Juni 2020 Yang dimana Mami dinyatakan Mami berhasil hamil kembar Ada dua kantong yang Mams ya dirahim Mami Terus lalu ini ada foto USG Mami Dan video USG Mami Di usia kehamilan 2 bulan Itu detak jantung udah kedengeran Kedua baby healthy Berat badan sama tinggi badan sesuai Dan di foto dan video USG ketiga Mami Makin healthy aja babynya Makin sehat aja Udah mulai aktif Dan dokter sempet membocorkan Kayaknya Salah satu baby boy Salah satu baby girl Tapi untuk memastikan Mami make sure Akan ditunggu foto dan video USG Di trimester kedua Kalau udah keliatan ya Mams ya Jadi hari ini ketemu kamu lagi sama dokter Mando Gimana ada hasilnya? Selamat ya Hasilnya dapet dua Jadi ini ibu mudah-mudahan Yang ditanam kemarin ada dua yang teriuk Dua-duanya dampel Ada kantongnya dua Mudah-mudahan berkembang ya Dua minggu lagi Nanti kita lihat Jadi calon anak tiga atau empat ya Bu ya Iya Dibu patah anak semua diuruh lah Thank you Sukses Tapi dari ini dua-duanya di dalam Dikliatan ya Bu ya? Iya, keliatan dong Dikliatan jelas ya Iya Wow Sampai jumpa